Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel bintang di langit kali ini saya akan coba membahas mengenai tugas praktikum 13 jaringan komputer langsung saja disini kita teman-teman siapkan Ubuntu servernya kemudian kita langsung saja membuat user dengan username nama akhir dan passwordnya itu name ya di sini kita masuk ke suduh suwaja biar lebih enak kemudian user at user ya at user kemudian nama akhir teman-teman dan disini memasukkan password sesuai ini masing-masing Oke full namenya kita lewati aja kemudian kita add user juga untuk yang nomor dua ini adalah bulan kelahiran ya Oke masukkan passwordnya itu sesuai tanggal lahir Oke udah selesai kemudian kita langsung cek cat etc password nah di paling bawah ini bisa teman-teman lihat ya ada udah ada Maret kayak gitu ya ada dua user yang udah kita buat kemudian nomor tiga membuat grup dengan nama grup mahasiswa maksud aja at grup ya at grup mahasiswa Oke udah selesai dengan g-id atau apa namanya grup id-nya 1003 kita clear lagi kemudian memasukkan user yang dibuat pada poin nomor satu kedalam grup mahasiswa untuk memasukkan main user itu bisa pakai perintah yang namanya user modifier atau user mode lalu min ag atau akses mood akses grup kemudian nama grupnya yaitu mahasiswa kemudian nama usernya yaitu poin nomor satu yaitu nama akhir teman-teman tadi ya Oke udah selesai kemudian kita cek cat etc etc pas itu etc grup ya grup kemudian disini ada mahasiswa itu dia udah masuk grup mahasiswa udah ada huda ya Oke kemudian membuat file dengan nama file jadwal kuliah oke disini kita setting eho tuh eho kita ketikkan misal ini file jadwal dari root ini file jadwal kuliah dari root kemudian kita save namanya adalah jadwal kuliah oke nggak perlu pakai extension kita ls kita cat jadwal kuliahnya udah masuk dia kemudian disini merubah grup file jadwal kuliah jadi grup mahasiswa untuk mengubah itu bisa pakai perintah apa namanya ch on ya jadi ini kan kita bisa lihat ya ls min l saya jelaskan sedikit ya untuk dash yang pertama atau garis yang pertama kalau tidak ada huruf D nya berarti dia itu menandakan file kalau ada D nya itu menandakan dengan directory atau folder kayak gitu ya kemudian rw lalu dash ini ini maksudnya itu apa sih eh sebenarnya ini maksudnya itu rwx 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 seperti itu ada tiga rwx cuman untuk yang pertama ini mohon maaf ini nggak bisa saya tunjuk ya karena hilang di apa di Ubuntu servernya untuk yang pertama ini rw yang pertama itu adalah untuk akses user user nya apa yang kita buat itu yang root 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 yang mana root yang sebelah kiri ya karena ada dua root nih ada yang ini maaf nggak bisa saya tunjuk ya soalnya ada yang kiri ada yang kanan nah yang kiri itu menandakan user yang kanan adalah menandakan grup begitu ya lalu untuk R yang kedua itu kenapa kok R aja berarti untuk yang grup ya jadi untuk R yang kedua itu menandakan grup apa akses grupnya itu dia cuma bisa read aja ya nggak bisa white atau mengedit kayak gitu begitu pula dengan yang ketiga ini R yang ketiga itu juga hanya bisa read aja R yang ketiga itu menandakan others kayak gitu ya di luar grup sama di luar user kayak gitu itu hanya bisa read aja nah sini juga ada nanti kita gunakan ini untuk permission juga jika teman-teman gaafal nantinya Oke kemudian kita udah belum kita ubah ya sekarang kita ubah nih grup grup itu yang root sebelah kanan ini ya kita ubah ke mahasiswa untuk mengubahnya itu pakai ch on ch on atau kepunyaan ya atau owner Oke jadi nanti kita membahas yang namanya ch on sama ch mode ya untuk ch on ini apa sih ch on itu merupakan sebuah perintah untuk mengganti kepemilikan file kayak gitu kepemilikan file kita akan jadwal kuliah nih Nah itu kita ganti atau folder juga bisa kalau folder nanti pakai rekursif kayak gini min R besar kayak gitu jadi seperti itu ya untuk ch on ownership perintahnya pakai titik dua ya titik dua kayak gini ini kemudian kita isi mahasiswa lalu kita tulis filenya apa jadwal kuliah udah selesai kita ls min L lagi nah ini udah terganti dia grupnya jadi grup mahasiswa ke udah selesai disini kemudian merubah akses file jadwal kuliah menjadi usernya itu RW grupnya itu R ordernya itu kosong itu ya kita ls min L lagi sekarang nah eh ini kita cek ya RW udah bener min R nah ini untuk menandai gimana kita ini kita apa acuannya kalau teman-teman ga hafal bisa di permission ini ada di apa namanya videonya beliau atau bisa cari di internet juga ada ini kita file jadwal kuliah jadi user RW dash ya berarti kita ubah saja ch mode kayak begini ch mode lalu kita isi apa kalau ke teman-teman merubahnya itu directory harus pakai min R ya jadi rekursif nah ini berhubung file aja kita untuk user itu RW nah disini kita cocokkan sebentar RW itu yang mana RW itu yang 6 ini ya dia bisa ngakses RW aja read write berarti kita terus enam lalu untuk grupnya nah itu R aja R aja R aja itu apa R aja 4 6 4 lalu order itu kosong ya disini untuk si order itu maka kita tulis nol juga oke lalu kita tulis jadwal kuliah enter LS min L nah sekarang udah sama ya min RW R kemudian kosong udah sesuai oke kemudian buktikan bahwa pemilik file jadwal kuliah dapat mengubah isi file nah pemiliknya ini apa pemiliknya kan si root ya si user root nya ya yang pemiliknya itu maka kita coba ini disuruh mengubah maka kita ubah aja nano kalau misal teman-teman buatnya itu enggak di root misal kayak gini gini kan user user ku itu kan bintang ya misal kayak gini evo tes yaitu file tes yaitu file tes ls nah ada file tes disini kita ls min L nah disini kan usernya itu bintang nah berhubung tadi yang pertama kita buatnya pakai user root maka kita aksesnya juga pakai user root ya untuk mengakses ke user root bisa pakai sudu-su Oke kita masuk ke user root nya sekarang kita edit ini disuruh edit nih buktikan bahwa pemilik file jadwal kuliah dapat mengubah isi file tahu baja tadi nama filenya apa jadwal kuliah ya nano jadwal kuliah kita isi eh ter edit gitu ctrl O enter ctrl X eh sebentar oke nggak kelihatan ya tadi untuk meng-save nya itu saya akan ulang lagi nano jadwal kuliah ctrl O enter ctrl X gitu ya kita clear nah ini saya remove dulu ya untuk file file yang satunya ini yang feltes renminer f-test rem aja sebenarnya bisa ya nggak usah pakai rfs-l oke udah jadwal kuliah kita udah bisa mengubah file kita cek ya cat jadwal kuliah kan ini bisa di read ya read oke itu udah teredit kemudian buktikan bahwa user yang tergabung dalam grup mahasiswa itu dapat melihat melihat isi file nah teman-teman kalau enggak mau ganti ganti disini di servernya bisa pakai yang namanya putih ya atau kalau teman-teman enggak mau download putih ini putih SSL client teman-teman bisa download bisa pakai terminal sorry bisa pakai terminal kalau di Windows itu bisa pakai git-based ya atau atau power shell kayak gitu oke di sini langsung aja kita kalau kalau bisa teman-teman Ubuntu servernya itu udah dikonfigurasi di virtualbox nya itu pakai bridge ya Bridge sekarang kita cek aja IPA tapi adresnya disini 192.108.100.6 kita masuk Oke di sini kita login sebagai yang poin pertama tadi ya yang segrupnya kemudian passwordnya oke masuk kita kemudian kalau ya kalau semisal teman-teman enggak bisa masuk di putihnya ini teman-teman bisa install dulu ini kita clear apt install open dash SSH sorry open sebentar kita exit dulu aja ya enggak ada helpernya soalnya sudo apt install open SSH SSH server ya server kayak gitu Nah kalau misal teman-teman udah install kemungkinan besar udah bisa ya gitu kalau masih tetap nggak bisa bisa dicoba open SSH client tapi harusnya si server soalnya kita disini menggunakan Ubuntu server Oke itu berhubung saya sudah menginstalnya kita masuk lagi ke root aja ya di sini home bintang kita masuk ke direktori ke user huda kita pwd dulu nah ini kan home huda ya kita mundur satu langkah kemudian kita masuk ke mana kita masuk ke bintang bintang oke nah disini kan kita udah segrup ya si huda itu dia segrup sama bintang bintang eh ya sini kita coba gini aja kita exit ya tls nah disini kan ada jadwal kuliah nih kita ls-l nah tadi kita udah beri akseskan untuk apa namanya kenapa ini usernya root ya usernya root itu kenapa karena di sini kan kita bintang lalu at bintang bintang yang kedua itu kan server yang bintang yang pertama kan user padahal kita buatnya kan di user root ya di user root kenapa kok ketika kita masuk di bintang disini kok ada jadwal kuliah padahal kan kita bikinnya itu di user root bukan user bintang itu kenapa karena si bintang ini merupakan dia punya akses ke root kayak gitu makanya disini kita juga bisa sama aja segrup kayak gitu bisa kita lihat di sini sekarang kita cat jadwal kuliah kita bisa nih kita bisa lihat terus tapi kita nggak bisa ngedit sekarang kita nano ya nano jadwal kuliah nah disini file jadwal kuliah is unreadable kalau kita paksa itu nggak akan bisa kayak gitu error Oke jadi bener ya buktikan bahwa user tergabung dalam grup dapat melihat isi file itu kita udah bisa lihat ya kemudian yang 10 buktikan bahwa user yang tidak tergabung dalam grup mahasiswa dan bukan pembuat file tidak dapat melihat isi file berarti ini yang mana contohnya contohnya ya ini yang poin kedua yaitu user tanggal lahir tadi ya ini kita close aja kita close sorry kita yes kemudian kita kita close aja kita masuk ke putihnya lagi putih kemudian kita masukkan IP nya yang ada di server tadi 108.100.6 ya tenter sebenarnya bisa ubah apa-apa user-user disini tapi biar teman-teman lebih fleksibel aja loginnya kita sesuai tadi ya passwordnya Oke udah masuk tadi sekarang ke di Maret ya di Maret kita mengakses apa kita mengakses servernya miliknya bintang itu server bintang sekarang kita pwd kita masuk ke direktori bintang juga kita ls nah ini ada jadwal kuliah kita cat ya jadwal kuliah nah jadwal kuliah permission deny walaupun kita pakai sudo nah kayak gini itu enggak akan bisa Kenapa karena si user Maret ini bukan ini ya sudah harus file atau dia bukan user yang bisa mengakses root jadi user yang bisa mengakses root itu hanya si bintang ini kayak gitu jadi udah selesai 1-10 udah kita buktikan bahwa dia nggak bisa kita melihat dan juga apalagi membuat apa namanya mengedit ya mengedit sekarang kita coba edit ya tidak kita lihat aja udah nggak bisa sekarang kita coba edit apakah bisa cat jadwal kuliah nah nggak bisa jadi kosong kayak gini tah clear udah selesai Terima kasih mungkin seperti itu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh